Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau gue jual bro. Datsun gue plus panca, 3 baris, tahun 2017, transmisi manual. Kilometer antik, 20 ribuan. Service record resmi Nissan Datsun dari baru. Siap jalan dari Sabang sampai Merauke bro. Ini mobil ke-168 yang mau gue jual dengan jual cara rusulnya bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya. Kalau cocok penawaran gue lepas. Jualnya cash ya, gue gak jual kredit. Gue doain dan nonton biar rezekinya yang mimpah bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya rabbal amin. Insya Allah sama-sama rukah. Yuk cek lagi videonya. jujuk cek lagi video saya. selamat menikmati pakai plus jadi 3 Paris tahun 2017 ini tipe yang tertinggi kalau tidak salah tipe nya T-Active ya jadi pengen tipe tertinggi sudah velg racing sudah kamera mudur sudah kamera mudur sorry sensor mudur nama sudah Polri no 4 dan electronic power steering ya sudah power steering ban-bannya juga baru bro ini baru bukan karena karena habis sih sebenarnya karena usia pakai orangnya ganti jadi terlalu rajin orang dulu ya kebannya baru semua nantar kuatnya masih cakep karena sudah usia 4 tahun akhirnya di ganti nah ini 3 baris jadi versi panjangnya dia sudah ada sensor mundur ya tipe yang tertinggi tipe T-Active ya kalau tidak salah gue tidak apal-apal salah gue ini mobilnya Datsun Datsun Go Plus plusnya ini artinya 3 baris kalau tidak ada plusnya jadi lu cuma 2 baris gitu tapi bukan 3 baris ya itu mana Datsun menyebutnya 5 plus 2 karena buat anak kecil saja yang belakang tidak terlalu gede oke warna juga merah cakep yang antiknya ini kilometer bro masih 20 ribuan tangan pertama dari baru service record plus mini sun ya kenapa Nissan memang di satu grup ya oke dan ini interiornya lihat bro ya lelaki-lelaki masih rapi let's see lelaki-laki lihat 1 kilometer ya tuh jok-joknya memang agak unik bro ya nyambung harus ketiga macam-macam kayak mobil apa ya pickup ya PLR300 nyambung ini ya masih rapi ya kita masuk aja ke dalam biar nggak lama ini matahari sore bro nah sekarang kita cek ke dalam kuncinya kunci dimana ya gue jadi lupa naris bentar bro nah kita rambat oh di kantong kunci di kantong dulu nah ini kuncinya kunci masih bawahnya ya tuh Datsun masih modula colok bro ya ya masih gisi bro ya masih udah engine start sekarang kita coba colok kita kontak ya kontaknya kesini nah sekarang kita coba kontak ya Bismillahirrahmanirrahim kita kontak nah kita kontak indikatornya semua bro ya nah itu udah ada PS pole steering ya ini sudah pole steering electric pole steering ini tipe tertinggi ada pole steering ya sekarang kita coba starter nah kita starter indikator masih semua kecuali rem tangan untuk kilometer eh sorry untuk starter berjalan dengan baik electrical juga normal tidak ada masalah ya untuk kilometer kilometer yang antiknya bro kilometer masih 22.439 bro ya kilometer masih rendah bro ya tahun 2017 5 tahun kilometer cuma 20 ribuan bro berarti sekitar 4.000 kilometer setahun ya jarang dipakai jok-joknya tuh ya sarung jadi masih rapi bersih plafon juga bening bro ya bisa nembus awan oke enggak perlu panjang lebar kita sekarang bahas interiornya interior sih menurut gue simple banget ya enggak ada apa-apa ya ini namanya RCGC bro ya lo dapet mobil di bawah cepet tahun muda 3 baris pula ya kan untuk panel AC AC nya panel nya cuma 2 begini aja bro tidak ada pilihan lain kita coba AC nya nyalain ini gue setel pada suhu maksimal AC dingin gue coba enggak ada masalah dia enggak ada pengaturan rangin AC bro ya cuma uniknya gitu AC nya lo nyalain lo akan berasa AC semburan di kaki bro ya di kaki enggak jadi kaki itu emang otomatis nyala enggak bisa di setel bro ya itu tuh yang uniknya sih ya kalau di gedein berasa kaki nah tuh jadi lu misalkan lu kepanasan panas siang-siang nah yang cepet dingin bukan atas bro ya yang bawah yang kaki gitu sih uniknya oke kita coba fan nya lagi fan nya normal ya jalan baik untuk tip nya juga dia pakai aftermarket ya tapi memang bawaannya bawaan dari asun dia pakai aftermarket pakai merk DC-C sudah bisa USB cuman enggak ada CD nya bro ya cuma USB aja tidak ada Bluetooth juga tinggal ganti lah bro ya banyak pilihannya kita coba audionya ya oh gue juga enggak ngangkat sih soalnya gue enggak denger bener dia tapi gue di barengin audionya ya standar bro ya C-Easy mending ada suaranya tinggal untuk gantiannya kalau mau magusin untuk setir nah di setirnya walaupun eh C-Easy ini tapi sudah airbag bro ya mohon airbag nya kayaknya cuma satu bro disini di pengguli doang di tumpang sih enggak ada tulisannya airbag ya untuk setir lo bisa lihat sendiri bro masih bersisik kayak ular lo bisa bro ya kulit jeruknya ya masih cakep sesuai kilometer kilometer kasi lain lo bisa lo cek ke Nissan atau ke Datsun Nissan ya ke Nissan sih ya oh iya gini bro jadi Datsun ini kalau yang belum tahu Datsun ini sebenarnya mereknya sama kayak Nissan bro ya ibaratnya kalau di Toyota kalau enggak salah Toyota sama Lexus ya cuma satu merek cuma beda buat pasar luar negeri dia pakai Lexus ya biar katanya mewah gitu itu sih mewahnya dulunya ini Datsun setahu gue ya tahun-tahun dulu apa 78 lundut justru dulu mobil-mobil yang yang mewah ya yang kecek-kecek tuh kayak mobil-mobil balapnya itu Datsun namanya entah kenapa dia jadi segmen bawah setelah tahun-tahun ini ya jadi gitu udah enggak masuk segmen atas lagi dia masuk segmen ekstradisi Datsun gitu tapi enggak masalah bro ya jadi enggak perlu patir untuk spare part ini sama kayak Nissan bro sama kayak Nissan karena gue bilang kayak Nissan emang-emang merek Nissan sebenarnya cuma buat beda pasar-pasar aja untuk mesin dia sama kayak Nissan Max ya Nissan Max di selama pecis sehingga perlu patir dan setirnya lihat ya wow masih plastikan tuh ya orangnya sih apik nih yang belum dibuka nih mau buka sih ya biarin aja ya untuk pembelinya ya masih plastikan ini aja masih plastikan bro masih cakep untuk transmisi dia manual 5 speed terus mundur ya kita coba koplingnya koplingnya enteng banget bro 1,2,3,4,5,5,R eh, R nah gitu transmisi dia taruh disini dan anehnya kalau anehnya sih lucunya joknya ngambung bro ya jadi bisa bawa kalau buat anak kecil sih gue saran ini sih jangan ya mending buat taruh barang kalau buat taruh anak kecil kayaknya bahaya bro ya takutnya remodadak entah naruh kecil disini dan lucu lagi, uniknya rem tangannya disini bro nah macam-macam mobil jaman dulu ya 300 Penter nya, gak tarik aja sih, tapi gampang sih pengeluasinya tinggal tarik, tinggal putar gitu nah udah, udah free dan yang gue coba, Datsun ini gue juga, bukannya gue kena dagang lo juga ya gue agak surprise sih, kaget larinya enak bro, beneran, gue gak bohong, larinya enak dia emang 1200cc, 3 silinder, emang agak berasa getarannya ya tapi gak terlalu getar-getar banget sih, wajar lah nanti mobil lo beli kan tujuannya, buat gak kepanasan, kehujanan biar anak lo enak, nyaman gitu kan jadi larinya ini, apa ya, gue coba kenceng banget sih, enggak, cuman enak aja bro enak, udah baca-baca enak, gigi 1, gigi 2, apalagi gigi 3 ya gigi 3, warasnya panjang banget, RPM 3000 aja bisa 80 ya dan uniknya RPM nya nih, disini kan mesti lo liat ya nah disini, RPM nya mana nih, gak ada, RPM nya disini gue juga tadi gak tau ya baru pertama kali gue ngambil latsun nih ini RPM nya sudah digital bro, nih logo gas ya tuh like ya digital ya nah, itu RPM nya bro gitu, oke apa lagi untuk jok-jok ini, udah nyambung kemudian-mudian kayak Honda Brio nih, langsung ngelola ke atas, masih rapi ya tuh, beras keduanya, beras ketiganya juga masih rapi dan berasnya masih plastikan, gak ada mirrornya lampunya nyala ini masih plastikan bro, tuh plastikannya dari pabrik ya, gue masih plastikin untuk tampilannya sih, gak malu-maluin bro masih apa ya interior masih lumayan cakep lah ya, untuk kelas elektrisi ya dan dia sudah power window kanan, kiri, sama depan belakang ya eh, depan belakang sama belakang ya, sudah power window tuh ya tuh, ini tipe yang tertinggi bro ya tipe yang tertinggi tuh bedanya ya, sudah airbag electric power steering, power window nya 4 ada sensor mundur, velg racing, sama full body kit ya itu sih, kalau gak salah, kalau salah ya maaf ya komen aja di bawah, gue gak hafal-hafal banget itu aja untuk tempat penyimpanan, dia di sini ini kapolder, di sini buat nolok koin-koin ada di sini juga ada laci sebenernya ya bro di sini, di sini tempat apa ya nih? ya dibuat aja kali ya, mungkin tempat kosong karena gak dipakai di sini juga ada laci, di sini buat sini, di sini juga ada lumayan ya bro ya? jadi lumayan enak, AC dia bisa mau diputar, bisa mau ditutup AC nya kalau bahannya sih, hard plastic semua bro ya, SCGC wajar dan ini mobilnya juga service record bro, lo gak perhatikan ya nih, service record nya terakhir, eh balik lagi di kilometer 29.000 bro ya jadi service record nya di Nissan, emang mobil Nissan dulu cuman pake merek apa, rasa beda, buat pasarnya SCGC dia pake merek Dasun gitu maksudnya Nissan biar gak ngejatuh, jatuhin pasarnya dia bro ya saya akan menisankan segmennya agak menengah-menengah ke atas oke gitu bro jadi, untuk service record, kebetulan gue kelupaan gak bawa buku service nya, buku service nya ada di rumah bro ya jadi service record dari baru tuh rajin-rajin banget ya bahkan 4-4 nya ban diganti baru pada belum waktunya ya kilometer 20 ribu sih harusnya masih tebel tapi bannya diganti dari 4-4 nya baru mungkin karena usia pake sudah menjelang 5 tahun jadi diganti mau orangnya nanti gue cuplikin di video ya, untuk service record nya ya karena ketinggalan, lo bisa lihat di sini nah ini dia buku service nya bro ya sorry gue selipin di videonya karena gue kelupaan bawa nah jadi gue sisipin videonya, ini buku service nya tasnya juga masih ada bro ya, tuh merek Dasun di dalamnya ada buku-buku service nya semua nih bro kita buka nah ini buku service ya, buku jambian peralatan jadi mobil walaupun kelima terendah tetap di service record ya lo lihat bon-bonnya yang numpuk ya nah gue gak perlu jelasin satu persatu ini salah satunya Aki ini ya, masih baru 2022 ada bon banyak lagi nih, bon dari transaksi beli awalnya masih ada bon-bon perbaikannya juga komplit lengkap gue gak mungkin bahas beberapa satu karena mau waktu langsung buku service nya aja ya ini service record nya ya, dari kilometer 600 perak ya ini 2017 di Nissan Sunter bro nah jadi Nissan sama Dasun tuh sama bro ya yang beda ini aja bro, divisi ikuti di kilometer 15 eh sorry, 1500 bayangin kilometer tadi 600 perak jadi 1500 aja udah service, harusnya belum waktu service nih ya karena mungkin udah waktunya 6 bulan, jadi akhirnya di service berikutnya di kilometer 6000 di service lagi baru nambah 5000 di service berikutnya kilometer 7000, cuma nambah 1000 kilo bro di service berikutnya kilometer 11000, cuma nambah 3000 kilo bro di service berikutnya 14000 aduh, ini orang rajin banget bro terakhir di kilometer 19000 dulu ya ini salah penulisan ya, bukan 29 ini ada pengerangan deh orangnya nih, 19000 udah bisa cek, datang langsung ke Nissan nya bro ya kalau orang yakin jadi service record nya di Nissan terus kayaknya bro Nissan Sunter gitu, oke mobil juga rajin banget service nya, buatnya setumpuk ini bro setumpuk ini bro, bayangin nah ini buku-buku audio segala macem ini buku apa lagi nih buku panduan, buku manual, semua lengkap bro ya lengkap semua, jadi mobil service record resmi service record nya juga agak lebay untuk gue ya belum waktu service udah service nah dia orang rapi banget, jadi salus ya pake bro ya service record oli baru, petersong oli baru ban juga baru, belum waktunya ganti tiba-tiba juga udah diganti baru bro ya mengurangnya, jadi insya Allah siap pake siap tempur dari Sabang sama Merauke oke lanjut lagi bro nah itu dia bro, service record nya jadi lu gak perhatir jadi mobil service record di Nissan resmi lu bisa cek ya service record nya, apa lu cek kasihin kilometer nya lu bisa cek ke Nissan atau Datsun dari Sabang sama Merauke atau kalau Nissan Jepang sekalian juga boleh bro ya dan untuk pergantian apa aja yang udah gue ganti jadi gue yang udah gue ganti fitur oli, oli mesin oli mesin udah gue ganti fitur oli, fitur dollar, fitur AC ya baru semua jadi bisa lu tinggal pake bro ya gak perlu apa tepes-tepes lagi segala macem ini oli nya baru gue ganti bro ya hari ini ya 19 September baru gue ganti di kilometer 22438 ini di kilometer 22439 bro ya cuma nambah 1 kilo aja dari kalau ke sini ya itu, lu bisa liat cuplikannya ya penggantian apa juga gue ganti disini ya untuk oli, gue pake Shell Helix X6 yang 1040 filter oli nya juga diganti baru bro yang khusus Nissan nah yang kanan bekas, kiri masih baru filter udara juga diganti bro ya tuh yang kanan udah kotor, yang kiri baru dan filter AC juga diganti yang kanan kotor, yang kiri baru ya bro ya jadi insya Allah siap pake dan ini saat penggantian oli mesinnya bro ya nah jadi oli mesin gas sampai 4 liter kurang lebih 3,5 liter ya hampir 4 liter jadi insya Allah siap pake dari sabang sampai meruke oke oke lanjut lagi bro nah jadi mobil udah service record dari Nissan resmi udah ban baru semua tipe tertinggi oli mesin baru filter-filter baru semua jadi apa lagi yang perlu dibahas bro ya kan mobil cakep jadi biar mobil aja nanti yang berbicara sama sendiri bro ya oke gitu aja bro, gua gak perlu panjang lebar bro ya untuk spek-speknya sih udah di youtube udah banyak yang jelasin sekarang kita matikan mesinnya aja bro tuh ya bro, masih plastikan oke ya bro ya biasanya orang-orang ini gatel ya cabut-cabut oke sekarang kita beri bro ya, batuk gua gak kelar-kelar sekarang kita cek ada indikasi bekas banjir apa tidak kita cek deh di kolong pedal ya di kolong pedal ya di kolong karatan ya bekas banjir bro ya aman oke, ini bekas banjir besi ya oke aslinya masih ada Datsun-nya go go Datsun go panca panca itu artinya apa ya kelima atau apa ya gue gak ngerti oke ini paling bongkrat nih mas yang kesal kita cek tulang pintunya ya tulang pintunya ya silah-silahnya masih utuh semua masih asih semua pabrikan nih baut-bautnya udah dibuka ya ini stiker tekan angin juga masih ada lengkap last titik pabriknya bro ya belet-belet bener-bener kelihatan masih kaleng semua bro tuh, last titik pabriknya ya belet-belet masih aman semua silah-silahnya masih aman semua baut-bautnya juga udah dibuka bro oke lalu sini juga masih utuh semua masih aman aman bro ya gak ada kelas kabrak oke sekarang kita cek ke exterior nah untuk exterior hampir 90% kan masih O-ring catnya bro ya dulu cuma yang gosok yang baru depan doang itu juga dibawah-bawahnya doang dikit ya hampir 95% ya tapi lo cek lagi topetnya gue salah kelewat kita cek bareng-bareng aja bro dari pintu kanan depannya pintu kanan depannya pintu kanan depannya catnya masih O-ring lurus tidak ada baret lurus semua ya jadi untuk tipe yang tertinggi ini gue jelasin lagi ya pelaknya sudah racing sudah body kit ya kiri, kanan, depan, belakang samping sudah body kit nah minusnya kenapa tipe tertinggi bagiannya masih plastik jadi lo sebelum jalan mobil lo setel gitu terutamanya sebelah kiri agak susah untuk kantor kanan juga catnya masih O-ring mulus jadi ada baret kaca juga masih bonpapikannya bro ya ini minasnya bro ya kaca film ya ini bukan kaca retak kaca film aja gak mahal bro kalau yang cek-cepe yang biasa kering 150-200 ribu kalau yang Tm lo bisa gue pakai 800 lah untuk tapi ini kayaknya belum ada kaca film eh udah ya udah ada ya oke sekarang kita lanjut lagi untuk atapnya lempeng ya jadi itu penyok aman terus gak ada ke arahnya ya bro sayangnya bro ya jadi air langsung mengalir begini aja atap ya eh kartu sini juga bening catnya O-ring mulus untuk ban ya ban nya masih baru bro ya 90% kondisinya ban pembuatan mana nih 2021 ya jadi lu gak perlu khawatir kok baru jadi gini bro orangnya ya terlalu apik terlalu safety jadi udah 4 tahun atau 5 tahun dia ganti ban ya karena usianya pakai itu bro bales sih masih aman menurut gue ya kalau lu ragu kilometer lu boleh bawa orang terali lu bro ya untuk cek asian kilometer nya atau cek ke Nissan Jepang atau ke Nissan Jepang boleh untuk tampilan depannya ini bro ya tipu tertinggi ya jadi sudah ada body kit nah modelnya sih keren bro ya tapi kalau ada SCGC yang merek merek itu bro Toyota DA2 ya gue sih lebih suka model ini ya bukan karena barang dagangan tapi emang modelnya sih lumayan manis untuk headlamp kanan depan utuh tidak terpecah disayangnya bawa ada foglamp nah ini yang gue cek di bagian-bagian sini aja sebelah kiri karena ada baret kalau ada pemakaian keren-kerennya gue masih utuh masih rapi headlamp kiri depan juga utuh tidak terpecah dia belum ada foglamp ini bermulus oke untuk fender kiri catnya ori mulus tidak ada baret bahan 90% yang tebel tahun pembuatan mana ya tahun pembuatannya 2021 ini belum nah lumayan kenyataan ya velgnya flashing spion dia masih laptop plastik pintu kiri catnya ori mulus tidak ada bar kita buka silar pintunya saya sering masih utuh semua masih aman si bawah pabriknya aman seluruh sini juga masih aman aman semua buat-buatnya gak pernah dibuka bisa lo cek ya 11 titik pabriknya masih ada tuh jaleng buat-buatnya masih beding catnya masih segaris lihat ya cat yang mana putih masih segaris seperti buatnya belum pernah berputar seluruh sini masih utuh buat-buatnya sudah dibuka aman tidak ada pesta berang sekarang kita cek baris kedua catnya masih ori ini lulus tidak ada barat ini ya buat-buat minor sedikit ini doang oke kita buka pintunya silar-silarnya masih utuh masih aman masih buat pabriknya ya aman silar sini masih utuh ya aman semua buat-buatnya sudah bisa cek pernah kebuka aman ini buat-buatnya ya pintanya masih di garis berarti botnya gak pernah muter aman untuk pilarnya kita cek kita coba buka pilarnya nah ini gua pernah dibuka nih bro pakai tahan kanan yang kuatan dikit nah enggak keras bro nah gua buka dikit aja bro ya tuh ya tulang-tulangannya ya last titik pabriknya yang mulut-mulut masih ada lengkap jadi tidak pendek atau keriting ya tidak ada bekas selas-selasan atau cecetan bro ya jadi masih simetris aman tidak ada bekas sabrak lu kalau mau buka cek semua sama gua silahkan karena gua nggak buka semua gua sendiri makan waktu bro ya oke untuk jok baris keduanya bro nah joknya masih rapi ya masih sayangnya dia di baris kedua nih bro ya sayangnya pertama kak powder gak ada cuma buat naruh tempat koin doang terus gak ada door pocket loh nah itu dia minus ya itu ya misalnya juga ada kak powder ya kenapa gak dibikin sedikit gitu ya mungkin kalau dibikin agak nonjol jadi agak sempit mungkin karena dipaksain buat 3 orang mungkin ya dan headrestnya sayangnya dia terlalu pendek sih menurut gua ya untuk orang-orang yang tinggi kurang enak itu sih ya oke oke untuk fender eh fender ya benar untuk fender kiri belakang cepetnya mulus ori tidak baret dan untuk kelebihannya kaca filmnya sudah soal gratis kalau nggak salah dapat dari bakunya ya untuk lingkar roda masih utuh ya aman ban-ban yang masih 90% ya bulu-bulunya masih ada bro bulu-bulu romba belaknya sudah racing cakep untuk pembuatan ban nya oke 2021 udah ya nah gua bilang tadi masih baru untuk tampilan belakangnya ya bro lihat pun go go plus ya go plus nya 3 baris bro panjang nah ini tampilan belakangnya bro keren sudah dapat spoiler kayak tipe yang tertinggi ya tipe T aktif sudah ada spoiler terus sudah ada sensor mundur bro ya dan body kit nah ini body kitnya sih keren bro ya kayak malu-maluin ya tapi gitu bro ya mengingat kapinya ya aduh nggak kayak yang merek sebelah ya kan dan sudah ada tuh dikit ya nah agak cakep ya cuman yang awal-awal ada diffusor nya kalau ini nggak ada kayaknya oke minus nya disini bro ya nih banget sih ya ini gua juga baru tahu gua kelihatan kalau gua tahu bikin buat cat ya karena gua ke bawah ini nggak kelihatan tapi ya isokil ya bro ya atau nggak kelihatan minor tapi cat ini masih awal ibu gua boleh cek oke untuk lampu kiri belakang masih utuh tidak terpecah ini MLEM ya Datsun Nusantara ada petang Indonesia nya MLEM Datsun yang belum gua plus panca plus nya ini artinya 3 baris dulu ya kalau tidak plus itu berarti 2 baris lampu kanan belakang juga utuh tidak terpecah oke nah untuk pintu buka bagasinya dia nggak bisa buka dari belakang bro ya sudah di depan kita buka dari sini nah ini tombol buka tungginya nggak tarik aja bro nah ini tos bensin ya oke sekarang kita cek ke belakang kita buka pintu bagasinya nah ini yang kelebihannya bro ya mobil di bawah 100 juta ya nggak nyampe 90 juta bro dapat 3 baris ya kan cari gimana lagi bro karena kayaknya Nissan bro alias Datsun oke sekarang kita cek tulang pintunya dari sore sore ya sore sore masih utuh ini ya Rastri Pabriknya masih ada buat-buatnya ya kalau dibuka tinta-tinta yang masih di garis masih aman semua bro setelahnya masih utuh buat-buat yang akan dibuka setelahnya aman semua bro ya tuh aman semua tidak ada bekas tabrak bro sekarang kita cek tulang pintu bagasinya Rastri Pabriknya masih karang semua bro tidak ada bekas seles-selesan dan buang kecelan Rastri Pabriknya masih aman semua sekarang kita cek karet pintu bagasinya bro uh sekarang sih bro gak pernah dibuka nih tuh ya masih aman ya Rastri Pabriknya masih lengkap tidak keriting atau bekas cek tulang jadi aman nah nanti gue rapin lagi nih nah oke karena satu susah oke jadi mobil aman tidak di bekas tabrak dan kalau minusnya kalau baris ke 3 dibuka dia bagasinya nggak ada bro ya bagasinya nggak ada tapi baris ke 3 kalau dibuka dibilang sempit banget enggak dibilang kecil juga enggak ya tapi yang lebih cocok sih boleh enak kecil karena tapak kakinya pendek banget bro ya ini karpet sih bro karpet aslinya sih ada ini kasih karpet-karpet sama orangnya gitu masih rapi bersih ya ini kelihatan jarang kepake gitu lihat ya tuh jarang kepake jarang buat luarang tapi kalau ini ticoknya dilipet kita coba lipat kita coba lipat lipatnya disini bentar ya nah 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 bagasinya jadi paling lega ya ini SCG sih paling lega bagasinya kalau joknya bersih libat gitu loh oke bahan serep sih kayaknya di bawah ya disini apa di bawah ya nah susah tangan satu bro ya coba kita ke kolong bahan serep tuh di bawah apa di kolong eh ini bro ya wah bahan serep ya bro ya beraturan bro ya oke sekarang kita tutupin bagasinya pintu kanan ini pintu kanan belakangnya juga catnya masih ori mulus tidur baret lingkar roda masih aman bas tebal tahun pembuatan 2021 tadi belum gue cek gimana ya tit 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 nah ini dia bro nah kayak kelihatannya 21 ya nah minusnya disini bro ada bahan sedikit ya pintu kanan mulus tidur baret catnya juga masih ori untuk sila-silanya juga masih utuh silapih ini masih buka pabrikanya bro aman tidak pernah setelah sini juga masih utuh semua bro ya aman semua bro ya aman ini gak pernah dibuka-buka aman lihat tampilan depannya bro nah Datinggo plus panca 3 baris 2017 km masih 20 ribun bro ya service record plus minisan pajak juga panjang setahun eh apa lagi bro ya tinggal pake aja bro oke sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin kita cek dari tulang-tulang dulu bro ya dari kartu mesin nah selesai masih utuh semua masih aman reverse tabrak ya last titik publiknya masih ada bro ya lingkar-lingkar plastik matris masih aman semua bot-botnya kita cek ya gak pernah dibuka bro ya selesai masih utuh semua masih aman bot-bot ini juga apa yang dibuka bro aman ya cuma nih yang namanya mobil ASGC bro jadi gak di cat ya catnya pasti ini doang bro tuh gak di kasih peredam juga gak masalah bro ya lagi gak kelihatan dan untuk tulang-tulang bagian mesinnya kita cek ya bot-botnya gak pernah dibuka ya lingkar-lingkar plastik matrisnya ya merek ini aja Nissan bro ya bukan Datsun masih utuh semua masih aman masih baru bawaannya ini yang supportnya juga lingkar-lingkar plastik matris tulang-tulang depannya itu ya masih aman semua gak ada bekas tabrak buahannya kayak bahasa apa ya bro ya buahannya kayak bahasa apa ya bro ya berarti di explore juga mungkin ya lingkar-lingkar plastik matris terus yang aman jadi gak ada bekas tabrak bro ya jadi tulang-tulangnya aman semua kalau mobil aman gak ada bekas tabrak gak bisa cek bawa orang ahli gue bro ya oke jadi mobil cakep nah untuk mesin dia 1200cc 3 silinder jadi mesinnya gak perlu khawatir loh lu kira Datsun takut sepertinya sebenarnya sama kayak Nissan bro ya terutama emang sama pecis kayak Nissan Max jadi gak perlu khawatir bro oke ini 3 silinder dari garis ini bro ya 1,2,3 sekarang kita cek olinya olinya baru ganti bro ya warnanya masih puning-pening cakep tidak ada bekas gumpalan oli bro ya atau warna putih atau bersusu hati-hati takutnya masih player atau ada indikasi bekas pelanjir oke untuk kondisi mesin lu bisa cek sendiri bro lihat ya buat-buatnya belum pernah dibuka ya belum pernah turun-turun ya masih warna-warna hijau-hijau nya nih masih segaris nih belum pernah geser cek ya si rapi semua bro bahkan aki nya belum lama bro ya top and drive 2022 belum ada setahun dulu tinggal pakai bro orangnya memang bener-bener api walaupun jarang dipakai tapi diservis terus yang perlu diganti diganti ya ya aman bootnya juga lebih betul ya jadi buat mobil yang gak dipakai nih mobilnya sih ada dua atau tiga gak usah saya orang Betawi bro pedrakannya banyak oke sekarang kita cek ke kolong kolong pedal oke kolong pedal kolong mesin ada masih bocor cek ya aman nih ini ada masih bocor nah ini bukan bekas bocor bro ya bekas ganti oli tadi baru ganti oli oke untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua bro ya lu bisa cek di sini ya dokumennya ada STNK nopole B ya benar-benar kelihatan nih B dari Jakarta Pusat mobilnya Dartsun Go plus Panca tipe T ya T yang tertinggi ini T aktif pajaknya juga baru bro ya bulan Juli 2023 nah pajaknya kurang lebih sekitar 2,3 ya 2,3 kan tahun muda bro ya berikutnya ada BBKB BBKB juga tahun pertama dari baru terus memperolongan bro ya nah BBKB 2017 ya tahun pertama ya tahun perakitan 2017 juga Dartsun ya Go plus Panca tipe T ya tipe tertinggi T aktif berikut dengan fakturnya juga lengkap semua bro ya nah ini fakturnya nih disini udah bisa kebuka kan nih aneh bisa nih sorry agak sempit tempatnya bro nah gak susah bukanya nah ini fakturnya ya tuh namanya sama kayak di BBKB ya jadi dokumen lengkap semua BBKB STNK faktur sama kunci serup juga lengkap semua bro ya nih kunci serup masih plastikan belum pernah dipakai untuk buku-buku serbis sudah dibahas di video sebelumnya ya oke untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya thank you wassalamualaikum период n n n n Terima kasih.